faidah surah yasin untuk mengatasi sangket di tempat usaha anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahkuasa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan diberikan kelancaran nanti jawaban balik maupun musibah amin ya faidah atau manfaat surah yasin itu sangat banyak sekali namun di kesempatan kali ini saya akan share ya amal surah yasin untuk mengatasi sandet di tempat usaha anda nah berikut ini adalah beberapa sandet atau gejala sandet yang bisa hilang dengan amalan surah yasin ini nah yang pertama itu adalah sandet berupa kiriman ya kiriman makhluk halus yang mengganggu di tempat usaha anda lalu yang kedua itu adalah sandet berupa kiriman hewan seperti lalat hijau ular atau yang lainnya lalu yang ketiga sandet warung buka tapi terlihat tutup ya dan mungkin saja untuk jenis atau rupa sandet yang lainnya itu juga bisa namun ketiga jenis sandet tadi yang sudah pernah dilakukan oleh banyak orang maupun klien saya nah lalu bagaimana untuk cara pengamalannya bah? nah disini untuk pengamalannya itu cukup mudah ya anda hanya butuh media 7 ember air dan 7 orang relawan nah itu bebas mau keluarga anda atau karyawan anda kumpulkan 7 orang ya boleh lah termasuk anda atau anda tidak ikut juga tidak masalah ya 7 orang melingkar ya di tengahnya itu sediakan 1 ember 1 air ember kemudian ke 7 orang ini membaca surah yasin 7 kali dimulai dari malam kamis sampai malam merabu atau 7 malam berturut-turut jadi setiap malam ya itu ada 7 orang yang membaca surah yasin ini masing-masing 7 kali dan setiap malam mengganti ember yang ada di tengah lingkaran ke 7 orang yang membaca surah yasin ini nah hingga pada akhirnya ya ada 7 ember yang sudah dibacakan yasin tadi oh ya untuk 7 orang ini itu tidak boleh digantikan dalam 1 malam jadi harus utuh membaca 7 kali 1 malamnya ya tapi untuk malam besok ya itu boleh digantikan tidak harus orang yang sama nah setelah selesai semuanya ya di hari rabu pagi ya ketujuh ember tadi anda siramkan di sekitar tempat usaha anda dan boleh juga diminumkan ke karyawan anda atau dibuat mandi itu juga bisa nah insyaallah ya setelah itu santai di tempat usaha anda itu akan hilang dan bersih lantaran amalan surah yasin yang telah anda lakukan tadi nah saya rasa cukup nih itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan amalan surah yasin ini ya memang tidak bisa saya jelaskan lebih detail atau lebih panjang namun jika ada yang ingin ditanyakan anda bisa komen langsung ya di video ini atau anda bisa menghubungi saya ataupun asisten saya dan satu lagi jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya agar anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini nah terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis saya Baram Dhani Wallahumma fiqh laq wa mi tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Allah Ya Kari Alhamdulillah 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 Alhamdulillah